Yaris kelas sangat spesial di mata Toyota sampai-sampai dibuat versi Lexusnya, bahkan nih namanya saja dibuat karakter yang sama spesialnya dengan supercar Lexus LFE. Tapi sebelum masuk pada pembahasan nih, sahabat otos harus tau bang bang, otos kali ini lagi syuting dan berada di otoprojek garis Bintaro. Jadi otoprojek itu buka dua cabang garisnya nih, kalau sebelumnya ada di Cengkaran, sekarang ada di Bintaro, tepatnya di Ruko Emerald Avenue 2, Blok B5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Jadi buat sahabat otos yang pengen melakukan pembahasan raksuris, bisa langsung datang ke sini. Dan otoprojek garis ini dibuka dari pukul 10 sampai jam 9 malam, itu tepatnya di weekdays, kalau misalnya weekend itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi buat kalian yang habis jalan-jalan sore, habis pulang kerja, bisa mati ke sini untuk melakukan pembelian raksuris dan juga pemasangan raksuris sambil ngopi-ngopi, karena tempatnya asik banget nih sahabat otos. Nah kita kembali kepada pembahasan di Yaris Cross, penasaran gimana penampilannya? Langsung aja kita bahas di... BATAR! Ngobrol seputar otomotif! Yaris Cross kini ada versi Lexusnya, dan apa benar semirip itu ya sahabat otos? Nah apabila dilihat dari bagian depan, samping, belakang, tidak ada kesamaan ataupun penyimpan sama sekali. Hanya saja rupa siluetnya lumayan mirip karena ukurannya tidak berbeda jauh. Keduanya memiliki wajah yang khas dan modern. Kesamaan antara Lexus LBX dan Yaris Cross terdapat pada casisnya, walaupun Yaris Cross yang disebutkan barusan adalah versi Eropa dan Jepang yang rupanya seperti ini nih. Menariknya, headlight atau lampu dari LBX ini memiliki bahasa desain yang berbeda dari model Lexus lainnya. Dimana, DRL-nya tidak berbentuk boomerang L dengan melakukan kecil di bawah ataupun di dalam, melainkan di atas atau di luar. Chasis Lexus LBX menggunakan platform TNG AB atau yang disebut dengan Toyota GAB platform. Oleh karena itu, Lexus LBX ini berbeda chasis dari Yaris Cross versi Indonesia yang menggunakan platform TNG AB. Yang sangat menarik dari Lexus baru ini adalah nama Yaris Sabat Oto. Tersusun dari tiga huruf berbeda dari nama model Lexus pada umumnya. Kecuali Lexus LFE yang merupakan mobil super atau supercar dari Lexus. Jadi, bisa dibilang Lexus LBX ini spesial dalam kategori penamaan model mobilnya. LBX sendiri memiliki kepanjangan Lexus Virtual Crossover menjadi sebuah terobosan Lexus dalam mengisi segmen SUV compact yang lebih minim dimensinya. Dibandingkan dengan entry level sebelumnya, yaitu Lexus UX atau Urban Crossover. Kita masuk ke bagian interiornya nih Sabat Oto. Lexus LBX memiliki dashboard yang sangat modern dan minimalis dengan focal point GDISCOM dari pintu kiri hingga ke pintu bagian kanan. Dan terdapat layar sentuh besar di tengah, di mana terdapat layar pengaturan AC terintegrasi di dalamnya. Walaupun demikian, knop fisik untuk menaikkan dan menurunkan suhu dan knop putar volume masih ada di bawah layar besar tersebut. Pada bagian instrumen cluster terdapat layar besar full KFT dengan tombol power di sampingnya. Tombol power ini untuk menyelamatkan mesin mobil. Karena merupakan mobil dengan mesin hybrid, tombolnya bukanlah start-stop engine dan bukan juga untuk masuk ke mode power seperti yang ada di beberapa modal Toyota ya Sabat Oto. Dan ini jelas berbeda dari Toyota Yaris Cross yang belum memiliki full KFT pada instrumen costernya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Lexus LBX ini menggunakan mesin 1500cc 3 silinder dengan sistem hybrid yang berbeda dari Yaris Cross. Yaris Cross menggunakan teknologi bateri lithium-ion, sedangkan Lexus LBX menggunakan teknologi bateri nickel metal hydride. Menariknya, pada foto promo Lexus LBX ini terlihat tidak memiliki sunroof sama sekali. Berbeda dari Yaris Cross dengan panoramik sunroof yang memanjang tiga baris kedua. Lexus LBX memiliki dimensi yang lebih kecil daripada Yaris Cross, namun mirip ukurannya seperti Yaris Cross versi Eropa. Lexus LBX memiliki panjang 4.190 mm, lebar 1.825 mm, tinggi 1.560 mm. Sedangkan, Toyota Yaris Cross Indonesia memiliki panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm. Lalu, Toyota Yaris Cross Eropa memiliki panjang 4.180 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.595 mm. Kemudian, Lexus LBX tersedia transmisi FWD dan AWD, sedangkan Yaris Cross hanya FWD di Sabat Otto. Secara keseluruhan, terobosan terbaru Lexus ini disinyalir akan menjadi entry level dari lini produk Lexus yang ada pada saat ini. Dengan target market anak muda, dilihat dari opsi warna yang diberikan, serta ambil like dengan 50 pilihan warna yang berbeda. Jadi, menurut kalian gimana di Sabat Otto? Apakah mobil Lexus LBX ini mampu menjadi salah satu opsi dari mobil Lexus yang harganya di bawah 1 miliar, yang tenaganya itu mesin plus hybrid? Nah, atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira selanjutnya, di dunia motor ini kita bahas apa lagi ya, Sabat Otto seputar nomotif? Kalian juga bisa kasih ide kalian di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Autoproject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Autoproject. Semoga informasi tadi bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan yang pastinya, Autoproject bikin mobil autokorent. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!